Saya diangkat oleh Paus menjadi uskup di Purwokerto. Memang pengakuan ini benar. Maka ketika Nuncio menyampaikan penunjukan dirinya menjadi uskup, beliau saat itu berubah menjadi seperti Sakarya dalam Lukas 1 ayat 20, lidahnya keluh, seribu bahasa. Tak satu pun kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Italia, Arab sekalipun nyantol di otaknya saat itu untuk menjawab Nuncio. Setelah diberi waktu berdoa ke kapel 15 menit, dengan pesan Nuncio silahkan berdoa, tapi jawabannya iya. Monsignor Tri baru bisa memberi jawaban. Berkat pencerahan roh Tuhan, terjadilah suatu mukjizat saudara-saudari. Romo Christophorus Triharsono diubah oleh kuasa Tuhan, menjadi seperti sosok Bunda Maria dalam Lukas 1.38, sehingga dia berkata, fiat mihi sekundum verbum tu'um. Beliau bisa ngomong lagi. Dan sekarang dia siap diutus menjadi uskup keuskupan Purwokerto. Memang, menjadi uskup itu bukan keinginan pribadi. Menjadi uskup itu adalah karunia Tuhan. Dan dijawab dengan suatu iman yang operatif dan kooperatif, iman yang bekerja oleh kasih. Seperti dikatakan Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi. Seorang uskup mesti menjadi pelaksana tak kenal lelah ada gium gereja ini, Ecclesia Semper Reformanda Est. Maka, uskup mesti membawa pembaharuan berkualitas bagi keuskupannya. Semua para imam, tak terkecuali imam tarekat dan seluruh umat keuskupan Purwokerto bersama uskupnya, mesti siap melakukan pembaruan. Menyitir seruan Yohanes Pembaptis, kami patut memaklumkan kembali hari ini. Hai para imam dan umat keuskupan Purwokerto, berubahlah, baharuhilah dirimu sebab kerajaan Allah kini hadir dalam diri uskupmu, Monsenyor Christopherus Triharsono. Inilah dia, Habete Novum Episcopum. Dialah pemimpin keuskupan ini. Taatilah dia dan bergeraklah membaharui keuskupan ini dalam semangat fiat mihi sekundum verbum tuum. terjadilah padaku menurut perkataanmu, bukan sekundum verbum meum. Arti terdalam semboyan ini ialah komitmen untuk menggembalakan umat menurut Injil. Dengan rumusan lain, uskup mengajak kita back to Jesus Christ. Bila kita hidup menurut firman Tuhan, back to Jesus Christ, niscaya sukacita Injil akan terwujud. Sukacita akan memenuhi bumi persada keuskupan Purwokerto ini bila semua mengikuti komitmen uskupnya hidup berdasarkan firman Tuhan. Fiat mihi sekundum verbum tuum. Pertanyaan kita saudara dan saudari, firman Tuhan seperti apa yang disampaikan kepada kita dalam peristiwa tabisan ini? Mari kita simak berita gembira Tuhan untuk kita dari bacaan Injil dan bacaan pertama dalam Ekaristi Kudus ini. Saya hanya mau mengangkat dua poin penting. Yang pertama, Yesus menegaskan sikapnya terhadap kaum Farisi. Orang-orang Farisi adalah kelompok istimewa dalam tatanan hidup beragama masyarakat Yahudi zaman Yesus. Mereka setia pada Taurat Tuhan. Mereka mengajarkan secara keras tata aturan ibadat dan tata hidup harian menurut adat orang Yahudi. Mereka dikritik oleh Yesus karena dalam beberapa peristiwa mereka bersikap amat fundamentalistis. Tidak kompromi dengan kebutuhan real kemanusiaan. Aturan lebih diutamakan daripada perhatian bela rasa belas kasih kemanusiaan. Yesus dengan berani memperbaiki salah pandang, salah bertindak orang-orang Farisi itu. Namun saudara dan saudari Yesus tetap merangkul mereka dengan kasihnya. Yesus tidak menghapus aturan-aturan ibadah tetapi dia mengingatkan orang Farisi agar menghargai manusia yang lebih utama. Poin yang kedua peran Yesus sebagai pemimpin yang merangkul itu dilaksanakan oleh santu Paulus tatkala dia berhadapan dengan masalah yang ada dalam kehidupan umat dampingannya di Galatsia. Ada pertentangan di sana prihal orang bersunat atau tidak bersunat. tapi Paulus membimbing mereka dengan berpegang pada firman Tuhan. Dia menegaskan bahwa kalau kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai jurus selamat kita kebiasaan adat prihal bersunat atau tidak bersunat tidak lagi menjadi amat penting. Yang berarti menurut Paulus ialah hidup tata bertindak kita atas dasar iman yang operatif iman yang bekerja oleh kasih. Artinya setiap orang beriman mesti mengusahakan mesti bekerja membangun persatuan dan hidup bersaudara satu sama lain karena kasih yang ditunjukkan oleh Gembala Agung Yesus Kristus. Kita diajak untuk bekerja membangun kebersamaan kita. Membangun kebaikan keuskupan ini. Dan ini saudara-saudari selaras dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Presiden kita untuk bekerja dan bekerja membangun Indonesia ini menjadi suatu masyarakat yang memang saling memperhatikan satu sama lain kebersatuan kita. Dan dalam arti inilah kita berjalan mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri untuk membangun keuskupan ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan itu amat relevan untuk situasi dan kondisi gereja keuskupan Purwokerto saat ini. Uskup baru para imam dan umat mesti mengikuti Yesus agar saring merangkul dalam hidup persaudaraan kendati ada perbedaan-perbedaan. ikutilah ajakan Paulus agar mewujudkan iman yang ditampilkan dalam kemauan baik dalam niat tulus untuk hidup dalam persekutuan. Tidak perlu ada lagi pertentangan antara yang bersunat dan tidak bersunat. Momen tabisan ini mesti menjadi momen magic dan menghiknotis anda sekalian untuk menoreh sejarah baru keuskupan ini. Sejarah berjabatan tangan, sejarah berangkulan dalam semangat kasih antara para imam, sejarah kerendahan hati untuk tulus saling mengampuni, sejarah berjalan bersama membangun keuskupan ini. mudah-mudahan tidak ada orang yang berlaku seperti beberapa orang farisi selalu melawan ajaran yang benar dari Yesus. Kalau ada inilah saatnya bertobat. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Peran uskup sebagai iman, sebagai nabi, sebagai raja, mesti menjamin para imam, biarawan-biarawati, umat awamnya hidup dalam suatu persekutuan gereja ini yang bertumbuh dari firman Tuhan. Para imam sebagai pembantu uskup, bukan uskup-uskup kecil, harus berjuang bersama uskupnya menjamin pertumbuhan gereja keuskupan ini berdasar dan berakar pada firman Tuhan dan tradisi sehat gereja katolik. Pedoman kita ada di sana, bukan pada jabatan kita. Uskup para imam bahu-membahu membimbing umatnya untuk hidup atas dasar firman Tuhan. Dalam hal ini saya teringat akan kisah heroik seorang pemuda Aldi yang 49 hari hidup di lautan lepas samudera Atlantik dalam rakit sederhananya. Dia bertahan hidup, tidak putus asa karena dia makan firman Tuhan membaca Alkitab dan makan ikan mentah hasil kerjanya memancing di laut. Sayang, di laut lepas tidak ada mendoan provokerto atau soto syukurah. Akhirnya, saudara dan saudari, kami amat yakin bahwa pembaharuan hidup keuskupan ini akan terjadi ketika semua hidup berpegang pada semangat Bunda Maria yang diambil oleh Monsignor kita dalam motonya Fiat mihi sekundum verbum tuum. Dalam moto itu terkandung percikan-percikan kearifan hidup bersama yakni ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada uskup, ketaatan kepada persekutuan imam-imam diosesan, cinta akan gereja katolik. Uskup kita sudah memberi contoh dengan pernyataannya pada awal Misa ini. Dia katakan, saya adalah seorang hamba gereja. Dengan rendah hati dan penuh iman, saya berkomitmen kapanpun gereja membutuhkan, saya siap. Apapun yang Sri Paus minta, saya laksanakan. Nunsio minta cukur kumis, dia laksanakan. Bukan soal cukurnya, tapi soalnya ialah ketaatan. akhirnya, saudara dan saudari, bila kita semua hidup dalam iman yang operatif dan khususnya untuk umat keuskupan Purwokerto ini, kalau kita bersama-sama bekerja dalam iman kita, dalam ketaatan, saya yakin anda sekalian akan terus-menerus menulis sejarah indah, sejarah indah tentang persaudaraan sejati, sejarah indah tentang komunio penuh cinta kasih, ditulis dalam lembaran baru kehidupan keuskupan Purwokerto. Semoga Tuhan memberkati.